Kota Solo, Jawa Tengah. Puspa pernah ke Solo? Pernah, Pak. Pernah ya? Disitu kan kampungnya Jokowi. Masa belum pernah? Sayang sekali. Karena disitu banyak sekali tempat-tempat bersejarah dan juga ada kulinernya begitu. Nah ini berbicara tentang tempat sejarah, ini ternyata menyimpan seperti yang tadi saya katakan ada bangunan bersejarahnya juga disana yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Nah salah satunya adalah jam matahari atau jam istiwa di Masjid Agung Kraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Pasti untuk anak-anak milenial, jam matahari ini masih asing sekali. Sangat asing sekali. Penanda waktu sholat zuhur dan juga sholat asar tersebut telah berumur lebih dari 250 tahun. Bahkan hingga saat ini, jam istiwak tersebut masih berfungsi dengan baik. Jika Anda berkunjung ke Masjid Agung Kraton Kasunanan Surakarta di Ningrat di Solo, Jawa Tengah, cobalah menengok jam istiwak atau jam matahari. Jam ini berada di sisi selatan halaman masjid. Jam yang beroperasi menggunakan sinar matahari ini layak untuk Anda kunjungi sebagai penambah ilmu pengetahuan. Jam istiwak Masjid Agung telah menjadi penanda waktu Paku Buwono IV saat memerintah di Keraton Dinasti Mataram, Surakarta. Paku Buwono IV bertata mulai tahun 1768 hingga tahun 1820. Keberadaan jam istiwak ini sangat penting karena pada jaman dahulu belum ada jam kinetik maupun jam digital. Jam istiwak bekerja memanfaatkan sinar matahari yang menerpa batang besi dan paku penunjuk angka. Bayangan paku di lempengan busur tembaga yang bertuliskan angka-angka menjadi penanda waktu atau jam pada saat tersebut. Bayangan itulah yang menjadi penanda saat salat zuhur dan salat asar. Jadi dari jam istiwak hanya ada informasi dua waktu sholat saja karena sesuai dengan peredaran matahari. Sisiwak ini dibuat sekitar tahun 1810-an oleh Paku Buwono yang keempat. Jadi Paku Buwono ketiga ini membangun mesinnya. Paku Buwono keempat ini perlengkapannya diantaranya karena pada waktu itu untuk menentukan waktu sholat itu tidak ada jam di sekitar sekarang ini maka ulama-ulama menyalankan dengan berpatohan matahari. Meski zaman sudah berkembang keberadaan jam istiwak masih menarik perhatian pengunjung. Kalau bisa yang anak-anak TK itu disuruh mempelajari atau disosialisasikanlah di masalah jam yang istimewa ini. Terutama anak-anak kecil, anak-anak TK. Hingga saat ini jam tersebut masih berfungsi dengan baik dan dapat mencari patokan waktu. Sebagian muazzin maupun jamaah masih menggunakan jam berumur 266 tahun tersebut sebagai penanda waktu sholat. Sri Hartono, Solo